selamat menikmati pan bel semua ini dibuka pan belnya semua dibuka kita lihat dan covernya sama kita harus buka kompresor power steering karena bagian water pump itu menyambung disini ini yaudah kita akan buka dulu pan bel sama ini cover sama ini nih kompresor ini sebagian atas covernya sudah dicopot ya tinggal kita buka pulley pulley kruk as ini pergantian motor pump itu kita harus membuka pan bel kipas biar aman radiator dicopot juga pulley bracket AC ini agak lebih rumit ya jadi kita membuka cover semua yang ada di di timing bel itu dibuka semua nah ini dia kita sudah buka cover timing bel semua ya sudah nampak dari bawah ini kelihatan yang bermasalah itu lubang di bagian bawah sampai dia netes netes ke bawah itu dari lubang ini ada lubang ini lubangnya dia netes ke pulley jadi perlu dia netes ke bawah sana di lantai ini kipas masih bagus masih dalamnya cuma mungkin silahkan dalamnya jadi intinya ini wacernya dari lubang seperti ini cuma di bagian bawah nah ini jadi kalau mau ganti water pump pan bel cover timing bel kebuka semua dulu baru dia bisa kelihatan sama kompresor AC sama AC air conditioner AC juga harus dibuka kita akan buka water pump langsung ini dengan unit baru ini yang barunya seperti ini yang barunya ini merknya ini ya ini ada merk saya beli yang biasa aja ini harganya Rp375.000 Rp375.000 aduh yang asli original bawaan publik itu BIKK kita akan ganti dengan merk yang ini kalau yang aslinya saya nanyain di dealer itu harganya Rp3.000.000 Rp1.500.000 yang original nah cuma kita akan ganti ini juga bagus nih harganya Rp375.000 oke nanti kita akan buka akan kita lihat nah ini dia kita udah bongkar ya udah kita bersihin nah ini water pump yang bawaan dari mobil ini udah dicopot udah kita bersihin nah ini yang bocornya itu dari lubang ini nih ini terbanyak kasus disini tuh ini bekas air ini kan posisinya posisinya kan begini nih nempel nah ini kan gak kelihatan dia bocornya di bawah sini nih nah itu seal kipas yang ada di dalam itu sudah mungkin aus apa getas ini udah umur 11 tahun water pump ini terpasang dari barunya mobil sampai sekarang terhitung ini 11 tahun nah ini yang original original itu ada merk ini ini ya kebocorannya disini ya ini kita akan ganti dengan yang baru kita pasang ini perlu diulang lagi ya ini pembongkaran water pump itu kita harus membongkar bracket dari kompresor AC bracket dari kompresor AC apa AC mobil ini karena pakai AC dan ini dari bracketnya kompresor power steering udah gitu kok teaming biar semua dibuka nah nanti melepas tensioner karena tensionernya si pair itu dia nempel di water pump sebelah sini nih nah disini nyangkutnya disini jadi kita harus melepas tensioner yang di atas ini nih ini sih keliratannya masih kokoh kipasnya juga masih muter bagus si kipas dalam maksudnya ya bukan kipas luar cuman ini sealnya ini kita gak bongkar dalamnya nah tanggung lah sudah diganti nah kebocorannya disini doang jadi dia netes ke bawah ini untuk L300 ya ini umurnya udah 11 tahun jalan 12 tahun dari baru nah nanti kita akan pasang yang barunya nah ini yang baru kita kasih lem ya lemnya jangan yang merah ya untuk packing bagian packing cukup ini aja tuh nah itu packingnya bawaan dari kalau kita beli water pump baru itu ada packing ini soal merek sudah saya iniin tadi ya saya gak bisa nyebutin takutnya jadi promosi jadi saya merek udah tadi bisa liatin ini harga water pumpnya ini cukup relatif terjangkau ya ini cuman Rp375.000 seunit ini untuk packing termostat itu untuk rumah termostat yang ini ya ini termostatnya masih bagus masih oke ini rumahnya sama termostatnya ini masih oke ini mantap walaupun umurnya sudah 11 tahun dari baru tapi ini termostat itu sebenarnya kalau yang bagus dia low moving itu jangka umurnya panjang ya ini nampak masih bagus ini nanti kalian pasang ke situ tuh nah ini cek lock sudah kita akan pasang water pump baru intercooler nya kita pasang lem yang apakah namanya ini sealer auto sealer atau red silicon auto sealer atau red silicon jangan lupa itu jangan sampai gak terpasang itu karet o-ring nya itu itu kan ada karet nah ada karet nya jangan sampai tidak terpasang kalau gak bocor terus jadi luar dalam luar dalam packing itu ini 6 gasket ya tribun selamat menikmati Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah ini sudah terpasang, tinggal kita masang termostat ya. Sekalian nih ganti selangnya juga nih, udah kita beli baru. Terbanyak, ada kebanyakan kalangan pengguna mobil diesel itu termostatnya dilepas. Jadi itu yang bentuk per itu dilepas. Tapi kita akan memakainya karena masih bagus. Ya kalau dilepas ya berarti kalau ditemperatur itu dia dingin terus. Tapi kalau pakai termostat dia akan 1.4 konstan. Itu kita akan ganti selangnya sama yang baru juga nih. Lemah termostat jangan lupa. Dikencengin. Jangan sekenceng-kencengnya ya. Ngepas-ngepas aja kalau lemah termostat itu. Takutnya selek. Nah ini water pump sudah terpasang. Dan kita pasang koper bawah dulu. Ini ada dua koper bagian. Pasang koper bawah. Kembalian atas terus berikat kompresor. Panbel semua. Pepes. Nah water pump sudah terpasang. Tinggal giriran. Ini cukup susah juga masang kipas. Tinggal pasang panbel-panbel ya. Panbel semua. Semua berikat terhadap di bawah. Ini pengecangan baut kipas ya. Cukup rumit juga ini. Soalnya nyambung sama pulley. Pulley ke water pump. Nah ini dia. Setelah sekian lama. Pasang kompresor. Bracket AC. Radiator semua. Tinggal pasang selang satu yang radiator. Nah nanti kita isi air dulu. Ada kebocoran lagi apa enggak. Ini water pump yang baru sudah terpasang. Kita akan cek. Setelah ini selesai. Tinggal pasang selang doang. Nah ini dia. Sudah selesai semua. Tinggal kasih air ya. Saya pakai air AC dulu. Tempungan air AC. Sebenarnya saya pakai coolant. Cuma untuk pertama ngecek. Kita enggak usah pakai coolant dulu. Jadi pakai air yang biasa dulu. Kita lihat dinyalain. Setelah dinyalain. Kalau memang full. Tidak ada kebocoran lagi. Jadi kita kuras lagi si airnya. Kita ganti coolant. Tidak begitu. Untuk mencegah. Mubajirnya air coolant. Kalau misalkan ada sesuatunya. Ada misalkan bocor lagi. Atau apa. Air coolantnya terbuang. Tapi kalau pakai air biasa. Ya dibuang. Nanti benerin. Baru air coolant. Begitu. Jadi kita isi dulu. Sampai penuh. Langsung kita tes nyalain. Air sudah. Oke sudah ini. Kita tes. Set. Dotoknya baru. Kita beli baru. Baru tepuknya. Lewa sembilan ya. Saya coba nyalain AC. Ini kita sudah berhasil ya. Dari jam 10 pagi. Sampai jam sore. Kita akan lihat beberapa saat ya. Apakah ada kebocoran. Atau enggak. Dikolong. Nah ini dia. Kita sudah. Iniin selama 15 menit. Dan kita akan nambahin air sedikit lagi. Ini sudah tidak ada kebocoran lagi ya. Sudah oke. Tinggal mobil siap kerja. Ini sudah menjelang sore tuh. Sudah. Sudah sore banget. Jadi tutorial kali ini. Informasi kali ini. Hanya cukup sampai sekian dulu. Semoga bermanfaat. Bisa diambil ilmunya. Atau enggak ya. Hanya sekedar sharing. Dan pengetahuan. Kita coba start lagi. Tadi sudah dinyalain 15 menit. Kita coba nyalain lagi. Sudah ada kebocoran lagi ya. Sudah oke. Ini akan di nyalain. Ditambahin gitu. Sudah cukup sekian dulu ya. Teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.